Halo si Ebi Saputra, kembali lagi di Movie Storyline. Cerita kali ini memang bukan berdasarkan kisah nyata, tapi dijamin akan menginspirasi kalian dan akan membuat kalian memandang hidup ini dengan cara yang berbeda. Film anti-mainstream ini judulnya Halka, sebuah film dari India. Semoga cara saya bercerita bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari adegan di mana anak-anak gak beruntung di sebuah kampung lagi belajar di sekolah gratis. Di sana gurunya mengajarkan tentang bagaimana pentingnya pendidikan. Guru itu berkata bahwa pendidikan mengajarkan kita untuk melihat melampaui masalah kita. Perkataan tersebut sampai terngiang-ngiang di kepala seorang anak kecil bernama Piku. Piku tinggal di sebuah kampung yang bisa dibilang belum punya sanitasi yang baik. Kampung ini berada di pinggir kota, tidak ada sungai di tepiannya. Karena WC umum yang terbatas, orang-orang kadang harus buang air besar di rel kereta api. Mereka akan membawa air masing-masing untuk membersihkan diri. Mereka benar-benar buang air di tengah-tengah rel kereta bahkan terpaksa harus minggir dulu kalau kereta lewat. Mungkin itu jadi rel kereta paling bau sedunia. Tapi Piku gak pernah melakukannya di sana. Dia memilih untuk melakukannya di rumah. Berbekal beberapa batang dupa untuk menyamarkan bau. Walaupun sebenarnya ayahnya membenci kalau Piku melakukannya di rumah. Untuk itulah dia harus selesai sebelum ayahnya pulang dari rel kereta. Piku sebenarnya anak yang cerdas. Walaupun gak ada WC, dia gak mau buang air di depan orang-orang. Ketika dia masih kecil, ibunya pernah berkata bahwa dia harus bisa memakai celananya sendiri. Kalau tidak, anak-anak kampung bisa melihatnya telanjang. Tapi sekarang orang-orang dewasa malah melakukan sebaliknya. Setiap pagi, mereka malah membuka celana mereka di rel kereta. Tentu aja cara berpikir Piku gak salah. Anak-anak di kampung ini bekerja sebagai pencari sampah daur ulang, termasuk Piku, yang setiap pagi juga bekerja di tempat sampah ini. Malam itu ayahnya Piku yang bernama Rames bertanya pada istrinya apakah dia menyuruh Piku berdoa tadi pagi. Karena Piku terlalu banyak menggunakan dupa. Tentu aja sang ibu menutupi kebohongan anaknya. Ayahnya pun memperingati Piku bahwa jika dia menangkap basah Piku boker di rumah, maka dia akan menelanjangi Piku keliling kampung. Sebelum tidur, Piku berkata pada ibunya untuk menyuruh ayahnya membuat toilet di rumah. Ibunya menjawab, jika Piku gak mau melakukannya di tempat terbuka, gunakanlah toilet umum. Masalahnya, toilet umum kondisinya parah banget. Bau neraka, hingga Piku mau muntah setiap masuk ke sana. Tapi apa mau dikata, rumah mereka udah sempit dan gak ada lahan lagi untuk membangun toilet. Terlebih lagi, ayahnya lebih memilih untuk membeli bajai daripada membangun toilet. Kesokan paginya, setelah selesai bekerja dan mendapatkan upah, Rames meminta uang pada Piku. Awalnya Piku gak mau, tapi karena takut ditampar, akhirnya dia memberikan ayahnya uang. Seorang temannya sampai bertanya, apakah ayahnya mabuk-mabukan atau main judi? Piku menjawab, ayahnya perlu uang untuk membeli bajainya sendiri. Piku mesti beruburu pulang, karena dia kebelet buang air. Seperti biasa, semua persiapan udah dia lakukan. Malangnya, di saat yang sama, Rames pulang ke rumah untuk mengambil pompa angin. Dia menyadari kalau Piku pulang ke rumah dan akhirnya, ketahuanlah, Piku lagi boker di sana. Seperti yang dikatakan ayahnya kemarin, Piku pun langsung dibawa keliling kampung. Rames membuat anaknya menjadi tontonan bagi warga. Dia membawa Piku keril kereta api untuk buang air di sana. Piku malah disemangati oleh warga kampung untuk buang air. Seakan semuanya ingin berkata pada Piku, untung gak perlu malu, karena mereka semua melakukan hal yang sama. Piku dipaksa untuk melakukannya, sampai dia benar-benar buang air. Gak boleh pergi sebelum selesai. Padahal niat buang air udah gak ada lagi karena kejadian tadi. Ketika kereta api lewat, Piku pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Piku kabur ke sebuah tempat terbengkalai, dimana di sana terkenal ada hantunya, dan gak ada yang berani kesana. Di tempat itu, Piku gak sengaja bertemu dengan seorang anak yang lagi buang air besar. Anak itu menyuruh Piku pergi, karena dia gak bisa buang air di tempat yang ramai, apalagi jika ada orang yang melihat. Mengetahui hal itu, Piku pun senang karena anak itu punya kesamaan dengannya. Mereka pun berkenalan, dan anak ini namanya Gopi. Piku pulang ke rumah pada malam hari. Sebelum masuk, dia mendengarkan ayahnya yang marah-marah karena ulahnya tadi siang. Rames cuma mau Piku gak jadi orang yang pemalu, karena orang pemalu akan susah maju di kehidupannya. Dia pun mengancam akan mematahkan semua tulang Piku kalau dia pulang ke rumah nanti. Mendengarkan hal itu, tentunya Piku pun memilih untuk pergi. Bagi ayahnya, Piku dianggap anak yang merepotkan. Rames malu, karena diantara semua orang di kampungnya, cuma Piku yang masih buang air besar di rumah. Si ibu pernah meminta Rames untuk membangun toilet, tapi dia malah berkata, itulah gunanya pemerintah membangun rel kereta api sepanjang itu. Buat apa melakukannya di rumah, katanya. Mimpi Piku sebenarnya simple, dia hanya ingin punya privasi dengan buang air besar di toilet pribadi yang bersih. Di pagi itu, lagi-lagi panggilan alam datang. Ketika pulang ke rumah, sialnya, Rames udah mengganti kunci gemboknya, sehingga Piku gak bisa masuk. Dia pun lari kesana kemari mencari tempat tertutup. Tapi karena gak ada dapat tempat, dia pergi ke toilet umum. Udah capek-capek nih, ngidupin dupa. Piku malah muntah karena ada sisa kotoran yang gak tersiram secara sempurna di sana. Tipikal toilet umum memang, udah gak heran. Piku pun memutuskan untuk pergi ke bangunan terbengkalai kemarin. Dia malah ditangkap oleh seorang Baba, semacam dukun di India. Baba pun kemudian menangkut-nangkuti Piku untuk gak datang lagi ke sana. Piku mengatakan dia datang karena Gopi pernah datang ke tempat itu untuk buang air. Mendengarkan hal itu, Baba menyuruh Piku untuk membawa Gopi besok ke tempat prakteknya. Singkat cerita, Piku pun menjemput Gopi, kemudian mereka bersama-sama pergi ke tempat si Baba. Berbeda dengan Piku, Gopi gak takut sama sekali dengan ancaman Baba. Malah dia mengatakan akan menyebarkan rumor supaya gak ada lagi orang yang datang ke tempat prakteknya. Baba pun panik dan khawatir. Dia pun akhirnya mengejar Piku dan Gopi dan mengatakan bahwa sebenarnya dia yang menyebarkan rumor tersebut. Supaya dia bisa buang air dengan tenang setiap pagi. Menyadari punya kesamaan, akhirnya mereka pun sepakat membagi tiga tempat itu untuk tempat buang air mereka masing-masing. Di suatu hari, ada petugas pemerintah datang ke kampung itu. Katanya, mereka akan membangun toilet di lingkungan yang kumuh karena ada program dari pemerintah. Tapi sayang cuma satu aja. Sisanya, orang-orang disuruh mengisi promulir supaya mendapatkan uang bantuan sebesar 6.000 rupiah untuk membangun sendiri. Banyak yang menyogok untuk toilet gratis itu. Ramesh yang gak punya uang pun gak tinggal diem. Dia langsung menarik si petugas untuk meninjau lokasinya. Dia bahkan mengatakan, Piku anaknya harus buang air di rumah. Tapi sayang belum aja si petugas itu melihat lokasinya. Dia mengatakan bahwa Ramesh harus mengisi promulirnya untuk mendapatkan uang bantuan 6.000 rupiah. Di lain hari ketika Piku, Gopi, dan yang lainnya bermain di tempat sampah, salah satu dari anak itu mengajak mereka untuk melihat sesuatu. Ketika itu, mereka melihat sekumpulan anak sekolah yang menyapu jalanan. Mereka heran, kenapa mereka capek-capek menyapu jalanan. Selain itu, cara mereka menyapu juga salah. Salah satu dari anak sekolah itu pun menyadari kehadiran mereka dan kemudian menegurnya. Ternyata anak itu sering melihat Piku dan teman-temannya bermain lompat karung ketika dia melintasi dengan bus sekolahnya. Saat itu anak-anak pemulung dan anak-anak orang kaya ini seakan disatukan dengan sebuah permainan. Malam harinya di rumah, Piku senang banget karena akhirnya rames ayahnya akan membangunkan toilet untuknya. Ayahnya berkata dia sedang mengisi formulir untuk mendapatkan uang bantuan. Tapi ternyata itu semua cuma bohong. Menurut sang ibu, ayahnya akan menggunakan uang bantuan itu untuk membeli bajai. Mendengarkan hal itu, Piku pun kecewa berat. Kesokan harinya, ketika ingin menjalankan ritual pagi bersama Gopi, mereka kaget ketika sampai bangunan itu tengah dibersihkan. Ternyata bangunan itu akan digunakan lagi sebagai pabrik. Baba, Gopi, dan Piku sedih banget karena kehilangan tempat buang air yang jauh dari keramaian. Kehilangan tempat itu membuat Gopi dan Piku berpikir. Di mana lagi mereka bisa buang air dengan tenang tanpa dilihat orang. Akhirnya mereka pun punya ide untuk membangun toilet mereka sendiri. Mereka akan menabung dan menghemat uang mereka hingga toilet itu selesai. Mereka berdua pun memperanikan diri untuk datang ke kantor tempat si petugas kemarin bekerja. Mereka mengatakan bahwa mereka udah mengisi formulirnya dan meminta tolong untuk dibangunkan toilet. Tapi mereka malah ditertawakan. Si petugas itu malah menghina mereka sebagai potongan kotoran. Mendengarkan hal itu, Gopi marah dan mengatakan si bapak ini adalah bajingan yang tega mengeksploitasi orang miskin untuk menghasilkan uang. Mereka pun dikejar karena udah berhasil membuat si bapak ini kesal. Di lain hari, Rames pulang ke rumah. Dia membawa pulang uang 6.000 rupiah dan memamerkannya pada sang istri. Tapi tentu aja sang istri gak senang, karena mereka tahu uang bantuan itu akan digunakan untuk apa. Di lain hari, ketika Piku dan teman-temannya bekerja, seorang anak sekolah yang kemarin lewat dengan bis sekolahnya. Dia melemparkan sesuatu dari sana untuk mereka. Tentunya, mereka jadi rebutan dan penasaran apa yang dia berikan. Ketika dibuka, isinya adalah masker dan juga sebotol parfum. Piku bahagia banget menerima parfum itu karena dia senang wawangian. Siang itu ternyata ada peringatan hari lahir Mahatma Gandhi. Jadi mereka semua di kampung merayakannya dengan membagikan makanan kepada semua warga. Bos Piku di tempat kerja kemudian mengajak Piku untuk ikut dengannya ke kota untuk membeli keramik untuk lantai. Jadi dia dan Gopi pun pergi bersama si bos dengan naik mobil ke sebuah toko peralatan bahan rumah. Di sana mereka terkejut karena di toko itu juga menjual berbagai macam model dudukan toilet. Seperti menemukan harta karun, mereka pun melihat-lihat. Mungkin bisa dibilang, gak ada yang tergila-gila dengan sebuah toilet cantik di dunia ini selain mereka. Anak-anak lingkungan kumuh yang gak pernah mendapatkan sanitasi yang bersih dan nyaman. Di toko itu kebetulan ada seorang pria bernama Kapil. Ini adalah hari pertama dia bekerja. Melihat kehadiran Kapil, mereka berdua kaget dan takut. Tapi Kapil memaksa mereka untuk tetap di tempat. Karena Kapil akan menjadikan mereka untuk sesi latihannya. Piku dan Gopi pun bertanya tentang harga toilet itu. Harganya tentu aja mahal. Dudukan toilet itu harganya 29 ribu rupiah. Piku pun bertanya, apa bisa mereka mendapatkan toilet itu dengan harga 300 rupiah? Kapil pun berkata, duduk di atasnya aja, kalian gak boleh. Kapil kemudian menyuruh mereka untuk pergi secara baik-baik. Karena kejadian tadi, Piku jadi selalu memikirkan toilet-toilet yang ada di toko. Suatu siang, Piku dan Gopi bermain-main di kota. Mereka ingin pergi ke sekolah tempat teman mereka yang kemarin memberikan mereka hadiah. Tapi belum juga masuk, mereka udah diusir sama Satpam. Kebetulan di saat yang sama, ada orang yang mengantarkan peralatan untuk drama. Jadi mereka berdua pun menyusup di truk itu untuk masuk ke sekolah. Piku dan Gopi kagum dengan pemandangan di sekolah ini. Gambaran yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sekolah dengan fasilitas yang luar biasa bagus, terutama toiletnya yang bersih dan juga wangi. Kebetulan anak yang mereka cari-cari pun masuk ke toilet itu. Anak itu bernama Rohan. Untuk melindungi mereka berdua, Rohan mengajaknya ke belakang panggung untuk ikut dalam pegelaran drama. Kebetulan sekali drama ini berlatar lingkungan yang miskin. Jadi mudah bagi Piku dan Gopi bergabung di sana walaupun tanpa kostum. Di saat yang sama, Satpam yang mencari-cari mereka pun menemukan mereka dan mengejarnya. Untungnya ada Rohan yang bisa menjelaskan kejadian itu kepada ibu guru. Jadi ketika acara selesai, Rohan pun diberikan kesempatan oleh gurunya untuk menyampaikan sesuatu. Di depan semua orang, Rohan berkata bahwa dia udah lama mengamati Piku dan teman-temannya. Mereka memungut sampah dari tempat pembuangan. Mereka bahkan bermain di sana tanpa khawatir pandangan orang-orang. Mereka telah mengajari saya bagaimana menjadi bahagia, kata Rohan. Rohan pun menawarkan kepada mereka hadiah apa yang bisa dia berikan. Gak disangka pikiran Piku dan Gopi masih berhubungan dengan toilet. Mereka hanya meminta set drama yang digunakan di atas panggung untuk mereka bawa pulang. Tujuannya untuk membuatnya sebagai dinding toilet yang tertutup. Dibantu oleh Baba, mereka bertiga pun mendirikan toilet mereka sendiri. Tinggal satu aja nih yang kurang, yaitu dudukan toiletnya. Piku dan Gopi pun kembali lagi ke toko yang kemarin. Mereka memilih-milih mana dudukan toilet yang bisa mereka beli. Pilihan pun jatuh sama satu produk. Kapil mengatakan bahwa harganya adalah 10 ribu rupiah. Tentu aja mereka gak punya uang sebanyak itu. Jadi Piku meminta tolong pada Kapil untuk menyimpankannya selagi mereka mengumpulkan uang. Tapi Gopi mengatakan itu gak masuk akal dan di luar batas kemampuan mereka. Gopi pun lalu mengajak Piku pergi. Karena melihat keseriusan mereka berdua, Kapil pun mengatakan bahwa mereka bisa aja membeli dudukan toilet itu atas namanya. Sehingga mereka akan mendapatkan diskon karyawan sebesar 25%. Jadi mereka tinggal membayar 7.500 rupiah aja. Piku dan Gopi pun memberikan 1.000 rupiah sebagai uang muka. Kapil pun memberikan tanda terima untuk mereka. Karena hal itu mereka jadi bekerja lebih keras, lebih rajin, dan lebih bersemangat untuk mengumpulkan rupiah demi rupiah. Untuk membangun toilet di impian mereka. Secara teratur mereka pun menyator uang yang mereka dapatkan pada Kapil. Sedikit demi sedikit. Gak banyak orang seperti Kapil yang mau repot-repot memfasilitasi 2 anak kecil untuk menyecil barang yang mereka mau beli. Supaya rames ayahnya gak meminta uang Piku untuk dibelikannya bajai. Piku harus pandai-pandai menyembunyikan uangnya di suatu tempat di rumah. Sehingga ketika sudah cukup untuk disetorkan ke Kapil, dia akan mengambilnya di lain waktu. Suatu pagi di rumah, mereka kedatangan seorang petugas yang mengantarkan surat memberitahuan. Isinya, siapapun yang udah menerima uang bantuan tapi tidak membangun toilet, maka dia harus mengembalikan uang 12 ribu rupiah. Ternyata, barulah diketahui, uang bantuan yang didapat sebenarnya sebesar 12 ribu rupiah, tapi dikorupsi sama petugas ini setengahnya. Oleh atasannya, kampung ini pun diinspeksi. Pemerintah udah memberikan sejumlah uang sebagai bantuan, tapi gak ada satupun dari mereka yang membangun toilet. Jadi, warga kampung pun diberitahu, jika nanti mereka datang kembali, harus ada toilet di setiap rumah. Jika tidak, mereka bisa ditangkap karena udah menipu pemerintah. Gopi dan Piku pun mendapatkan ide untuk memanfaatkan celah ini. Mereka kembali mendatangi petugas yang korup itu untuk membuatkan mereka toilet, karena jika tidak, mereka akan mengadukannya kepada atasan. Tentu aja dia takut dan memilih untuk melayani Piku dan Gopi. Kemudian, untuk mendapatkan uang itu, mereka memberikan formulir yang udah diisi oleh Baba. Membaca formulir itu, petugas ini pun tertawa, karena alamat yang ditulis Baba ada di kota lain, bukan di kampung tersebut. Mereka berdua pun lalu mendatangi Baba. Uang yang udah di depan mata, malah gak jadi mereka dapatkan karena Baba yang salah mengisi alamat. Mereka pun meninggalkan Baba dengan kecewa. Tapi ketika malam hari, Baba langsung menebus kesalahannya. Dia mendatangi mereka di tempat kerja dan memberikan uang sebagai pengganti. Mereka pun langsung mengantarkan uang itu kepada kapil. Sisa sedikit lagi, sisa setoran yang harus mereka bayarkan untuk membawa pulang dudukan toilet itu. Jadi karena hal itu, mereka pun memindahkan toilet mereka di lokasi belakang rumah Piku. Satu demi satu, mereka membawa set panggung dari mobil Baba ke belakang rumah Piku. Mereka juga mulai menggali tanah dan mulai merancang aliran air untuk toilet mereka. Suatu malam, Rames menghitung uang tabungannya untuk dia belikan bajainya. Istrinya mengingatkan, apakah dia gak akan mengembalikan uang bentuan yang pemerintah berikan? Rames mengatakan bahwa gak akan ada yang mengembalikan uang itu dan dia yakin dia gak akan dapat masalah. Padahal, seluruh warga kampung udah ada yang mengembalikan uang tersebut. Sebelum tidur, Piku berkata pada ibunya kalau mereka lagi membangun toilet. Konstruksinya udah jadi, tinggal dudukkan toiletnya aja yang belum. Dia pun memperlihatkan bukti setoran pada ibunya dan mengatakan bahwa dia kurang 3.000 rupiah lagi untuk melunasinya. Piku mengatakan, dia selama ini menabung dan menghemat uang untuk membeli toiletnya. Besok hari, Rames lagi tes drive bajai yang akan dia beli. Sementara itu, sang ibu membawa Gopi dan Piku ke tempatnya bekerja. Sang ibu berhasil mendapatkan pinjaman 1.500 rupiah untuk menambah kekurangan uang Piku. Dia pun senang menerimanya. Seperti biasa, mereka pun mendatangi Kapil untuk menyetorkan uang mereka. Tapi sayang, mereka mendapatkan informasi bahwa Kapil gak lagi bekerja di sana dan sudah digantikan dengan orang yang baru. Piku pun sedih, padahal dia membawa kekurangan uangnya untuk membawa pulang toilet yang ingin dia beli. Bos toko itu pun gak bisa menolong apa-apa karena menurutnya Kapil mungkin membawa kabur uang itu. Si bos cuma bisa memberikan alamat Kapil untuk mereka cari. Kesana kamari mencari alamat, ternyata Kapil juga gak tinggal di alamat itu. Mereka berdua pun sedih dan menangis. Perjuangan selama ini, kerja keras setiap hari yang mereka lakukan seakan percuma. Uang yang mereka kumpulkan malah dibawa lari. Ibarat setelah hujan pasti ada pelangi, di suatu siang mereka malah melihat Kapil yang lagi naik becahnya Rames. Mereka pun langsung menanyakan uang yang udah mereka berikan. Ternyata, Kapil dapat pekerjaan yang lebih bagus. Berhari-hari dia mencari Gopi dan Piku karena dia udah siap untuk mengantarkan toilet itu. Mendengarkan hal itu, mereka pun senang bukan main. Di lain hari, Rames pulang ke rumah untuk menabungkan uangnya. Dia kaget karena uang tabungannya yang ada di dalam kotak telah hilang. Setelah membonggar lemari, dia malah mendapatkan brosur penjualan toilet. Dia pun mengira bahwa Piku mencuri uangnya untuk membeli dudukan toilet. Rames yang marah langsung mencari Piku yang saat itu menjemput ibunya untuk memperlihatkan bahwa toiletnya udah jadi. Ketika mereka sampai, Gopi langsung mengabari kalau Rames marah-marah mencarinya. Rames yang mencari Piku kemana-mana, sampailah di tempat Baba. Dia melihat tulisan Piku di dinding tersebut, kemudian menghancurkannya. Ketika melihat Piku ada di sana, dia pun mengejar Piku, seakan siap menghajar anaknya habis-habisan. Di saat yang sama, petugas pemerintah datang bersama pihak berwajib. Kedatangan mereka, tentu saja untuk menangkap orang-orang yang udah menerima uang bantuan, tapi gak membangun toiletnya. Ketika mengejar Piku, Rames pun ditangkap. Istrinya kemudian menjelaskan bahwa dirinya lah yang membawa uang itu untuk ditabung di bank, karena dia gak bisa tidur kalau ada uang sebanyak itu di rumah. Rames pun merasa bersalah, karena dia pikir Piku yang mencurinya. Sebenarnya, mereka bisa aja mengembalikan uang bantuan, tapi sayang, semuanya udah telat kecuali toiletnya udah dibangun. Rames pun rencananya akan dibawa ke pengadilan. Melihat hal tersebut, Piku pun mencegat petugas itu dan berkata kalau mereka udah membangun toiletnya. Rames mengatakan Piku anaknya mengada-ngada. Rames mengira toilet yang dihancurkan di tempat Baba tadi adalah toilet yang Piku bangun. Tanpa banyak bicara, Piku pun mengajak mereka semua ke toilet yang dia, Gopi, dan Baba bangun di belakang kampung. Piku sebenarnya cuma ingin meresmikannya bersama orang tuanya. Tapi karena banyak orang yang datang, membuat ini menjadi seakan-akan seperti acara peresmian bedah rumah. Rames pun berterima kasih karena udah diselamatkan anaknya. Karena Piku, dia nggak jadi ditangkap. Kesokan harinya, Piku menunggu bis sekolah Rohan di pinggir jalan. Ketika bis itu melintas, Piku memberikan Rohan sebuah foto. Isinya, ucapan terima kasih karena Rohan udah memberikan set panggung dramanya yang dia manfaatkan sebagai dinding toilet. Film ini sebenarnya secara jelas memberikan pesan tentang kebersihan. Ini memberikan pesan sosial yang tidak hanya untuk pemerintah perhatikan, tapi juga orang-orang di sekitar lingkungan. Terlepas dari maksud film ini, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Piku. Seperti kata Mahatma Gandhi, Jika kita menginginkan suatu perubahan, maka jadilah perubahan yang ingin kita lihat. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abe Saputra, To Be Continued. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.